Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Farah City Veda Ditya Dan akan saya Alika Negraha Yang selama 30 menit ke depan akan menemani anda Dengan cerita-cerita menarik di Sepak Bola Hanya di propaganda program Sepak Bola Untuk anda Mantap Aduh kan kita bener gak pake mic ya Saya kayak tadi coba gitu-gitu Kalau tangannya biasanya ngapain? Kalau ini ngerogos aku Sambil gaget rate Aduh maka Aduh otomik ya Saya biasanya sambil ciki Gaget kuasa ini ya Aduh kita akan ngebahas soal Ini Kak Manchester United Game U gak makan Iya Jadi kan MBO ini kekuatan finansial itu sangat besar Kak Jadi dia bisa membeli pemain siapapun yang mereka mau gitu sebenernya ya Kecuali Carlos Fortes dari Arema Waduh kenapa tuh? Karena si Arema ini tuh gak mau ngeluarin surat keluar gitu lah buat Fortes waktu pindah ke PSIS Kira lah Karena katanya Fortes ini dianggap tidak punya etika Wah tenaga pemainnya ya Iya karena kan kalau yang gak ada logika tuh Agnes Monica ya Wah ini gini-gini Gak ada logika Tapi yang bener banget sih MU ini biasanya bahkan gak segan biaya transfernya dimahalin Justru dimahalin Iya jadi yang pemain standar biasanya dia harganya segitu sama MU mah udah dilebihin aja Bener Kayak megu air tuh harusnya 2000 tuh Bener Jadi itu jadi kayak trend sendiri atau bisa dibilang MU ini yang ngepopulerin pemain kemahalan Sama overprice ya Iya overprice Nah tapi MU juga ternyata bisa ngejual pemainnya dengan harga yang oke lah Jadi gak rugi-rugi amat lah Gak rugi-rugi amat gitu Dan penjualan ini bisa terjadi karena beberapa faktor kak Yang pertama bisa jadi karena pemainnya emang main bagus nih Waktu di Manchester United atau dibeli sama rivalnya Kayak Leeds United Itu lebih mahal lagi jatuhnya Nah kita bahas aja nih beberapa pemain overprice yang dimiliki MU Gak overprice sih yang dijual mahal ya Dijual mahal? Salah Salah kelebar ku Aduh Kesalah ya Nah yang pertama ada Jeb Steh Ini yang kalian mungkin MU fansnya yang zaman dulu masih tau Jeb Steh Steh ini menjadi bag termahal dalam sejarah bangka Belum sejarah Sebelum ada The Guair ya Nah ia ditransfer dari VSV Eindhoven Sekitar 10,6 juta pang Iya Di Manchester United Dia menjalani 3 musim Di mana The Red Devils memenangi 3 gelar Premier League Oke Jadi dia semua trofe liga tuh dimenangin sama si Jeb Steh Satu piala FA dan satu lagi piala Intercontinental Sisanya ada 1 gelar Liga Champion Benar-benar Benar-benar Jadi hampir semua Si Stam ini dia pernah kerja di Sony ya Bukan dong Ini PSV Wah bukan itu PSV Ini PSV Bukan PlayStation 5 ya Ini PSV Eindhoven Nah tapi Kak meskipun dia sudah memenangi 3 gelar Premier League tadi ya Tapi pada awal musim 2001-2002 Dia ini dijual ke Lazio Konon penjualannya ini Katanya tuh Verginya marah Kak Wah sihir Alex sampai marah? Sampai marah Karena Stam ini kan dia ngeluarin autobiografi Oke Judulnya head to head ya Jadi di dalamnya ini dia ada Gue bahas soal Klub lain Ada gue bahas lawan juga Termasuk menuduh Vergi Mendekatinya tanpa izin dari PSV ini Oh jadi pendekatannya tuh kayak tidak ada etika tadi ya Jadi sepertinya katanya gak izin dulu ke PSV lah gitu Nah ini kebayang sih Kak Dia kan autobiografi nya tuh namanya head to head ya Kebayang kalau misalkan dia head to head nya sampai dia di korbusnya Wah itu kan sama-sama Jadi gak perlu pake banyak lampu Stadion udah terang Parah Macam krillin dia Si autobiografi itu dibantah sama Simon Cooper Bener Penulis ya dia ya Betul Cooper itu menyebut kalau Vergi menjual Stam Karena secara statistiknya dia udah menurun Oh secara statistik menurun Si Vergi ini juga bikin klarifikasi kalau Stam baru saja kembali dari cedera Achilles Jadi emang dia waktu itu cedera Nah di saat yang sama si Lazio ini juga menawar dengan nilai yang tidak bisa ditolak sama M.U Karena dia dijualnya 23,18 juta pound Yang mana lebih mahal dari tadi dia dibeli Dari dibelinya ya berarti ada keuntungannya Dan selanjutnya ada Daniel James Kak Oke di United James Jadi sejak awal kepindahannya ke United James ini dia sudah menghadirkan banyak kontrol versi kan Soalnya awalnya dia ini tuh udah deal sama Leeds United Di busa transfer musim dingin gitu Oke Tapi di detik-detik terakhir Swansea ini justru membatalkan transfernya si Daniel James ini Ke Leeds United ini mirip yang sama ceritanya Malcolm ya Malcolm benar waktu ke Ice Roma Tapi bahkan si James ini Kira Daniel James tapi Daniel itu James Daniel James ini dia tuh bahkan udah nyampe di Leeds Udah test medis Bahkan ada dokumenternya gitu lah Kak di Amazon soal kegagalannya ini gitu Nah ini ceritanya serius nih Pada 6 Juni 2019 James ini test medis tadi Betul? Di United Ya didatangkan senilai 15 juta pound Lebih mahal lah Atau waktu itu 5 juta pound lebih mahal dari pendapatan si Leeds Nah sayangnya meski sudah dikasih kesempatan di musim pertamanya James ini tidak bisa mewujudkan harapan Supporter United yang waktu awal digadang-gadang sebagai The Next Ryan Giggs The Next Ryan Giggs Ya karena dia dari Wells juga ya Iya Dan bulu dadanya banyak Wah itu Giggs banget ya Trino Roma juga gitu Kalo soal bulu dadanya Dia kan kenarko mbak Aduh Ya kegagalan transfer James ke Leeds ini Ya tadi bahkan diabadikan di Amazon ya Dan kehadiran Cristiano Ronaldo pada musim panas 2021 Bikin James ini pergi ke Leeds United Akhirnya pergi ke Leeds United pada 31 Agustus Dia direkrut dengan biaya transfer yang cukup tinggi kak Yaitu 26,19 juta pound Masih dapet cuan lah Iya Berikutnya nih ada pemain bola mungkin paling terkenal di dunia Ada David Beckham David Beckham Keberagian si David Beckham ini dari Manchester United Tidak bisa dilepaskan dari satu momen paling penting dalam satu musim terakhirnya United Karena waktu itu adalah momen ketika pelipisnya terluka Iya Karena dia ditendang oleh Fergie Bukan ditendang langsung aja Fergie menendang sepatu Kena ke Beckham Itu terkenal sih momennya Nah waktu itu juga puncak kontroversinya dengan saham manajer yang udah lama sebenernya classnya Cuma gara-gara momen itu dia kayak memutuskan ah pindah aja gue nih Bener 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 Dan kan pernah ada cerita juga kak Jadi si Fergie ini udah terlalu seneng sama pemain yang aneh-aneh Iya Masuk yang rambutnya Iya Dan si Beckham kan macam-macam Dan si Beckham pas Fergie bilang kayak gitu bahwa diwarnain rambutnya Iya Emang bengkal ya Iya kayak sengaja gitu lah Iya betul Nah nama Beckham tuh waktu itu tuh sangat besar ya di era itu di 2002an itu tuh Dan perlu juga tim besar untuk menampungnya kak Dan tim itu adalah Rikishi ya Bukan dong Yang besar sih tapi bukan tim Itu tim semua di Jepang Jadi akhirnya dibutuhkan lah tim besar untuk menampungnya yaitu Real Madrid Dan dia bergabung dengan Madrid ini senilai 33 juta pound ya Waktu itu udah mahal banget Waktu itu udah mahal banget Sialnya nih di 3 musim pertamanya Madrid ini puasa gelar Aduh sedih Nah ngomong-ngomong soal puasa Alika udah batal belum Wah kalau saya berencana bayar aja Stabillah Tapi udah batal selama ini Alhamdulillah sih belum ya Kuat juga ya Alika Puasa berapa hari sekarang? 20 20 Masih belum batal batal sampai sekarang Belum dong Mau di batal Madrid pun Ternyata Jogsnya kesana ya udah batal Coba batal di harinya belum dong Oke berikutnya ada Angel Di Maria Angel Cari tadi Angel Kerja di telenovela ya Nah si Di Maria ini sempet bikin Ronaldo kesal waktu cerita kepergiannya Karena Di Maria ini adalah jawaban ketajaman Ronaldo di Madrid Jadi yang sering masih asis Jadi yang sering masih asis Iya betul Lalu tajam di Madrid itu si Di Maria Eh Di Maria Nah tapi Di Maria ini pindah justru balik ke Manchester United pada 26 Agustus 2014 gitu Nah dengan kualitasnya sendiri United mau mengeluarkan duit sampai 67 juta pound Bahkan juga mahal banget ya Bahkan mungkin salah satu yang paling mahal ya Iya Nah tapi dia ini cuma satu musim di Manchester United The Telegraph ini media di Inggris bahkan menyebutnya sebagai rekrutan terburuk di musim itu Dan akhirnya dia pindah ke Paris Saint-Germain dengan biaya transfer Rp 56 juta pound Dan di Perancis ya kembali ke performa asalnya dan menjadi di Maria Ini saya punya teori kali ini Apa tuh? Dia kan Angel Iya Dia pindah ke Red Devils Kan tidak cocok ya Iya 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 bener-bener Iya 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 bener-bener Nah sebagai wujud nobat atau striker nih Capaian luka gue sebenernya tidak begitu buruk Karena di musim pertamanya saja dia mencetak 16 gol di Premier League Dan 27 gol di total semua kompetisi Iya sebenernya saya inget juga dulu nggak ngejelit-jelit banget Gijelit banget sebetulnya Nah tapi di musim keduanya pun dia sebenernya masih bisa mencetak 12 gol ya lumayan lah ya Tapi supporter United ini mengkritik luka aku Kak Karena attitude-nya dan kayak workload-nya jadi dia tuh kayak males-malesan gitu lah Bahkan bentuk tubuhnya saat itu Kak udah nggak karuan Kak Jadi pake baju M itu gede gitu Apa udah keliatan pelutnya outside gitu Kayak atlet sumo ya Nah si luka kedu kemudian dijual ke Inter Milan Ke Inter Milan Iya senilai 66 juta pound Nah bersama Inter nah ini justru dia mencapai puncak ketajamannya Sepanjang karir dia bermain sepak bola Karena di musim pertamanya saja dia mencetak 34 gol di semua kompetisi Sementara di musim kedua nya 30 gol Striker luar biasa itu Antara tajam atau seri A nggak susah-susah nggak gampang-gampang Nggak jaga-jaga banget ya Dan selainnya ada Cristiano Ronaldo Wah iya Jadi sulit banget buat menerima kenyataannya waktu Ronaldo ini harus pindah ke Real Madrid pada 2009 Kak Wah iya Tapi ya dalam autobiografinya Fergie ini nggak terlalu nyesel sih dengan kepergian Ronaldo Karena Ronaldo tuh pasti bakal pergi suatu saat nanti gitu Nah ditambah lagi Madrid ini menawarin duit yang nggak kecil Kak Itu 84,6 juta pound dan mencatatkan rekor sebagai pemain termahal di dunia Nah si Madrid ini juga beruntung karena performa Ronaldo justru terus menanjak Jadi yang dari luar Liga Inggris pindah jadi menurun Nggak Ronaldo ini tetap menanjak karena selama 99 tahun di Madrid Dia berhasil mencetak 438 gol Dari 450 penampilan hampir 1 Dan kalau capean gelarnya dia 2 gelar La Liga serta 4 tropi Liga Champions Itu sih yang gila ya Liga Champions 4 luar biasa sih Nah sehingga nih wajar saja kalau si Madrid ini mau waktu itu mengikutnya dengan angka yang begitu besar Nah buat United angka ini juga layak karena Ronaldo menjadi nomor tujuh terakhir Yang mampu menjawab ekspektasi para pengembangan Nah setelah itu kan nomor tujuhnya melempom sepuluh Bahkan sampai sekarang Sampai Ronaldo pakai lagi Tidak mencapai ekspektasi yang dulu Ya penting banget kan bahas dengan kita soal pemain termahal yang pernah dijual oleh Manchester United Betul Jadi mana-mana tetap di propaganda program sepak bola Untuk anda Mantap